assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dulur-dulur kb di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara memasang kit mobil di mobil di susu penter wah kayak gini mobilnya lor langsung saja kita simak cara pemasangannya nah kayak gini ya lor jadi yang pertama kalau di mobil penter kayak gini itu kita harus melepaskan baut ini ada baut satu ini juga dua tiga empat lima enam jadi harus dilepaskan itu lor oke sekarang kita lepas dulu ini kalau sudah kelepas saya videokan lagi lor tulang saya sendiri lagi lor oke lor jadi bautnya sudah saya lepas ternyata ada 2 disini disini mati dua tiga empat sini lor terus lima enam tujuh ya sudah kelepas semua lor sekarang tinggal kita tarik kalau narik hati-hati disini ada kabelnya ada kabelnya pelan-pelan aja disini soketnya dilepas dulu nah ini lor soketnya ini kita lepas dulu nah sudah kelepas dulu sama lampu indikator ini kita lepas juga loncat gak apa-apa selamat menikmati terus disini juga ada soket jam jam asap terus hati-hati tangan dua dulu selamat menikmati selamat menikmati dan ditorong ini dicompel terus terus ini soketnya kita lepas ke jamnya sudah soket jam sama hazard sama weeper kita lepas satu lagi oke sudah lepas semua sudah lepas semua jangan angkat di luar kamar mandi tuh pak oke lor jadi ini posisi setelah kita copot dashboardnya sekarang tinggal kita buka aja kita buka bautnya lor jadi karyawan lainnya juga sedang masang pas masang lampu ini jadi saya yang masang adu oke jadi ini sudah kita lepas karyawan nah sekarang sekarang kayak gini lor jalur listrikannya ini masih kayak masih bawaan mobilnya ini masih bawaan kita lepas kita lepas ini soketnya kita lepas oke jadi kayak gini sekarang soketnya kita lepas aja kita terus selanjutnya ini nanti ini nanti soketnya kita potong aja daripada kita merusak yang ini kita potong seperti biasa jangan lupa untuk jarur kelistrikan 12 volt aki yang warna kuning lor terus yang warna merah itu ACC kontak strum dari kontak jadi ketika strum dihidupkan eh kontak dihidupkan ini akan teraliri listrik ketika kontak atau ACC dimatikan listriknya juga mati nah ini yang sangat penting sekali berpengaruh dalam instalasi biasanya untuk menghindari tekor atau lupa saat mematikan tip ketika mau ditinggal keluar mobil nah ini harus harus standarnya diikutkan ke ACC strum ACC kontak itu satunya ini adalah ground warna hitam oke selebihnya warna yang sama ini adalah kabel speaker ya lor hijau sama hijau ungu sama ungu yang warna putih sama abu-abu ini untuk speaker depan yang warna hijau sama ungu ini untuk speaker belakang oke lor paham lor nanti akan kita ganti pakai tip ini yang terbaru ini kan sudah mudah lama lama lor kayak gini kan yang lama masih pakai kaset kita nah kita upgrade pakai embasi kayak gini lor kayak gini ini dual usb satunya itu untuk untuk nge-charge hp dan satunya untuk usb ini untuk kabelnya yang terbaru kan ada dua soket gini cuman fungsinya sama aja lor kuning tetap kabel plus aki merah untuk ACC kontak hitam untuk brown yang biru ini untuk power kontak power kalau dipasang power saw over dan yang ini yang warna sama untuk kabel speaker oke faham lor tak rakit dulu nanti kalau sudah selesai kita video lagi lor oke lor jadi ini sudah terpasang semua jalur kelistrikan terus jalur speaker sudah terpasang semua ini tinggal kita tes aja sekarang kita tes kita kita tanjepin kita ikutkan kontaknya ACC oke sudah dua kali nah sudah nyala ya lor nyala sudah terfungsi coba pakai radionya ini lor oke ini sudah berfungsi oke selanjutnya kita rapikan kabelnya terus kita pasang kembali frame nya oke lor ambil disini disini instalasi sudah rapikan dulu nanti kalau sudah rapi saya video lagi ya telur dalam pemasangan tape mobil embasi ini tadi ada sedikit halangan yang pertama frame nya ini tidak muat di tape embasi ini jadi kuncian nya atau pangkon nya ini tidak bisa kepasang jadi ini tadi frame nya saya potong sedikit terus setelah itu saya lem saya lem pakai lem tembak jadi biar tidak merusak mobilnya ini nanti kalau mau dicobot tinggal dikeledak saja dan tidak terbekas kalau pakai tembak ini sudah rapikan sekarang tinggal kita pasang jadi pangkon yang ini bawaan itu tidak usah dipakai kita pasang lagi ke dalam biar tidak hilang kita lepas nanti kita pasang disini lagi pangkon nya dan ini juga pangkon bawaan dari tape embasi juga tidak pakai lor karena langsung saya lem karena tadi yang pertama tidak muat kalau saya ukur pakai ini nanti saya motong terlalu banyak saya tidak mau rusak frame asli dari mobilnya jadi saya potong sedikit saja yang penting ini bisa masuk terus setelah itu saya lem aman tidak goyang lor oke saya pasang saya rapikan nanti kalau sudah selesai tak vigilin lagi lor jadi ini hasilnya yang sudah selesai dirangkai kembali lor oke mengandung steroid untuk menjelaskan lor kita matikan kontaknya bagi peredan jari yang saya matikan oke kontaknya saya hidupin untuk juga lor paham ya sudah berfungsi dengan baik dan sudah terpasang saya akhiri semoga bermanfaat tutorial kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh motor-motor suhontulur jangan lupa baik dan ikuti subscribe channel sahabat elektro terenggala